Apa yang akan diputuskan Jabra Di Jabra Almarici Jabra Yes 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 Kemenangan perdana lor Yes 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 Effort yang sungguh luar biasa lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Happy weekend for all Alhamdulillahirrofil alamin Semangat di pagi hari ini ya Rek ya Pertandingan barusan selesai antara PSIS Semarang Melawan Arema FC Oke tak salam disenang kalian ya Semoga di hari ini saya doakan kalian-kalian Yang menyaksikan video Ayas diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesehatan Serta segera diberikan jodoh Itu yang paling penting Rek Jodoh untuk kesehatan Soalnya kalau untuk jodoh tapi tidak untuk kesehatan mati ya Bojomu kok tak baik Oke wis kembali ke laptop Tidak Oke kita akan membahas Pertemuan ke-35 antara PSIS Semarang Melawan Arema FC Sebenernya ini menurutku Ini pertemuan ketiga final Piala Presiden 2022 Dan Alhamdulillah Arema FC berhasil menjelebutkan PSIS Semarang Dengan skor 21 Meskipun perjuangan Emang bengi itu perjuangan pemain Arema Mendapat kemenangan itu tidak mudah Kita membahas di babak pertama Babak pertama jalannya pertandingan Babak pertama Arema itu seakan-akanku mengikuti Tempo permainan PSIS Semarang Yang cenderung bermain position ball Jadi pengennya Sergio Alexander itu pelatih dari PSIS Semarang Pengennya itu mengincar Tanpa gol di babak pertama Dan itu pemain Arema FC Seakan-akan terhiptotis Mengikuti Aliran Bawaan bola dari PSIS Semarang Jadi maini santai Tapi ada beberapa peluang Tapi tidak berbahaya Dan babak pertama Pergerakan dari abel kamar Di kunci Pergerakan dari Barisan pertahanan PSIS Semarang Jadi abel kamar Menurutku sudah bapak pertama Bapak kedua Benar peluangnya Tapi Dihitung-hitung cuma dua Yang mematikan Yang mematikan abel kamera Ini ke peluangnya Selebihnya itu Pergerakan dari Pemain Goenia Ini berhasil dimatikan Yang oleh Dimontori oleh Iku Ali Jadi Jadi di babak pertama Pergerakan Yang paling mencolok Dari Adam Alice Ambe Gian Zola Sesekali Gian Zola Mendapatkan bola Langsung ditebas Langsung ditebas Dari awal Bapak pertama Dari awal Bapak pertama Pergerakan Taishimaru Dengan Melayu Melewati Seribu Pemain Tapi Sebenarnya Taishimaru Peluangnya Ada dua Sampai tiga Peluang Tapi Pemain ini Kaken goreng Seumpama Pemain ini Tidak Kaken goreng Mungkin PSY Semarang Bisa mencetak Satu Sampai dua Golah Semalam Dan Alhasil Yang tidak Khawatir Tidak Bergerakan Taishimaru Tidak Tidak Berbuahkan Hasil Di menit Keberapa 76 Berhasil Menggoreng Mengingati Sergio Silva Dan Menceploskan Bola Ke kiri Pocok Dari Pertahanan Gawang Arema Itu sekitar Ketir Sekitar Ketir Sekarang Sekarang Ini Arema Jadi Aku tidak Tidak Maringa Maringa Ini Status Best Player Piala Presiden 2022 Dan Itu Kipper Terbaik Termasuk Jajaran Kipper Terbaik Di Liga Indonesia Jajaran Aku Ketir Jawa Buku Alam Terus Maringa Dan Kipper Kipper Lain Tapi Di Dua Match Sesuatu Yang Tidak Mengenakan Oleh Maringa Soalnya Dia Sudah Kebobolan Empat Gol Dimana Maringa Di Musim Kemarin Memegang Clean Seat Yang Paling Banyak Tim Areman Di Liga Indonesia Yang Paling Banyak Tapi Di Pertandingan Semalam Pas Melawan PSS Semarang Tidak Banyak Yang Dilakukan Penyelamatan Yang Dilakukan Oleh Maringa Terhitung Cuma Satu Itu Tendangan Bebas Dari Jonathan Kalau Tidak Salah Oke Setelah Kebobolan Oleh Taizem Marukawa Langsung Barisan Supporter Areman Langsung Mencoraki Areman Ini Ini Kurang Sangar Ini Kurang Sangar Cacu Langsung Pergantian Pemain Pemain Yang Dilakukan Oleh Coach Al-Maidah Memasukkan Ilhamuddin Armain Hanis Sakara Hasim Kipu Itu Merbuahkan Hasil Tendangan Bebas Bola Dicoposkan Oleh Ilhamuddin Amain Terus Setelah Disoraki Oleh Areman Langsung Psikologi Pemain Areman Tidak Isin Di hadapan Pendukung Sendiri Ribuan Tidak 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 Ini Aku Coba Bertanya Tanya Coba Areman Mulai Dari Menit Awal Bapak Pertama Coba Main FWT Luar Biasa Ditunjukkan 15 Menit Terakhir Mungkin Areman Bisa Membantai PSG Semarang Tapi Berkat Sorakan Kalian Ini Kurang Garang Alhamdulillah Di Menit Akhir Umpan Irsad Maulana Disundul John Alvarici Diteruskan Sergio Silva Berhasil Menjeplohi Menjeploskan Gol Untuk Memastikan Kemenangan Tim Arema FC Semalem Alhamdulillah Jadi Kemenangan Perdana Kemenangan Perdana Tim Arema FC Dan Mendapatkan Dan Mengunci 3 Poin Di Liga 1 Musim 2002 2023 Oke Sekarang Kita Akan Membaca Komentar Teko Nitisian Soalnya Semalem Iku Carlos Portes Mantan Terindah Kita Iku Tidak Bisa Tampil Di Dua Pertemuan Bukan Dua Pertemuan Tapi Tiga Pertemuan Padahal Nanti Nanti Nawa Nawa Iki Bisa Tampilnya Carlos Fortes Tidak Kanjur Tapi Apalah Daya Carlos Fortes Tidak Bisa Bermain Di Stadion Kanjur Jadi Kita Bareng Bareng Bakalan Apa Si Carlos Fortes Ini Kok Gak So Main Kita Akan Membaca Dari Komentar Nitisian Nitisian Yang Sudah Terpilih Nitisian Ilham Squad Fortes Nang Soalnya Kan Starting Lineup Di PSS Semarang Kan Gak Ono Terus Dijawab Ini Run Dua Tiket Paling Mas Rai So Melebu Jadi Kalau Fortes Tidak Dua Tiket Jadi Gak So Melebu Santai Satu Solusinya No No Tai WC So Gak Oler No Tiket No Game Terus Sepatunya Ilang Oler Mene Komen Andres Komen Komen Sing Lebih Mantap Lebih Menggelitik Isi Semuting Salon Lur Kita Kita Akan Membaca Komentator Dari Nidisen Setelah Pertandingan Kita Teng Panser Panser Biro Binduku PSS Semarang Tanpa Fortes Tidak Ada Yang Bisa Pemantul Tidak Ada Yang Kuat Dalam Duel Udara Tidak Ada Yang Bisa Pegang Bola Lama Kecuali Taise Betul Harus Cari Lokal Yang Sepadan Untuk Pelapis Fortes Yoh Isoyoh Sak Jose Bener Komentator Dari Nidisen Yang Budiman Jadi Arema Semalam Sedikit Terbantu Karena Tidak Tidak Tampilnya Sistriker PSS Semarang Carlos Fortes Oke Dari Bapak Pertama Sampai Kedua Aku Membaca Kekurangan Arema Disini Jadi Arema Kekurang Effort Kurang Semangat Kurang Taktik Kurang Pemain Yang Bertipikal Variasi Jadi Aku Membaca Peran Evan Dimas Di Arema Belum Maksimal Belum Optimal Jadi Dia Belum Bisa Tampil Penuh Untuk Menjawab Ekspentasi Dari Kalangan Publik Terutama Khusususnya Aremania Menjadi Untuk Menjadi Jenderal Lapangan Tengah Dari Arema Selanjutnya Match Berikutnya Bisa Tampil Optimal Dan Bisa Menjadi Kreator Dari Serangan Arema Dan Bisa Menjadi Icon Pension Dari Arema Bagus Jadi Man Of The Match Semalam Tetap Menjadi Man Of The Match Patut Kita Berikan Kepada Sergio Silva Pemain Masih Emosian Umur 24 Tapi Temperament Menurutku Temperament Dari Dari Kebanyakan Emosi Jadi Bolak Balik Dilewati Pemain Jadi Kukurangi Sergio Silva Kuk Tempa Mentali Kuk Cenderung Ledak Ledak Oke Sakmone Analisa Pertandinganku Semalam Antara Arema FC Melawan PSS PSIS Semarang Jangan lupa Komentator Komentator Kalian Dibawah Ini Seperti Kalian Sehat Selalu Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Salam Spot Salam Salam Untuk Indonesia Zizek I Ma 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 selamat menikmati